Benernya aku tuh dateng sama kakak aku Terus kakak kamu mana? Kenapa gak suruh masuk aja? Boleh, beneran Oh boleh rumah saya mas, siapa aja? Tapi nanti Itu dijangga Nanti pas kakak aku dateng, tolong dikasih pantun yang nenggoda gitu loh Pasti dong Kamu aja adeknya udah begini, apalagi kakaknya Iya Bunga semeleng Panggil aja, panggil Panggil aja ya Tunggu aku panggil dulu ya Teriakin aja dari sini Siapa namanya? Yayat Oh cowok ya Tadi lama banget ngambil dari rumah sakit Ini kakaknya Iya nama aku Jel Lenggit dong Lenggit Lenggit Jel Aku Jel Jel Aku tau kamu, kamu sering banget ada di sosial media Kamu yang panggilannya neneng sawan kan Dia, kakak kamu udah berapa lama sakitnya? Kok sakit gimana sih? Aku nih sehat walau sehat loh Kalau orang sehat, ngapain sendok disimpen di kepala begitu? Eh, gak tau ini artinya apa, makanya nanya dulu dong Jangan dikira saya orang sakit, ini ada manfaatnya Kayak yang isi TTS, nanya Emang itu apa manfaatnya? Saya ini kan tau Mas Sule, kan saya ini manusia paling tenang Loh, saya kan gak tau baru kenal Ngomong apa sih? Nah, gak jelas omongannya Gak denger semuanya aja, denger kok kamu gak ngerti Coba, coba diulang, coba diulang Saya ini Kamu Esther ya? Panggilannya Esther ya? Oh bukan ya? Jel Jel Ini kenapa kau pake senok segala potlot disini? Gini loh Mas Ini yang ada kabar sih Sekarang-sekarang ini saya kan kepingin menjadi wanita Pengen jadi wanita terbuas ya tanya Apa? Apa yang kurang jelasin? Iya, makanya Apa, terapa? Praktis Oh, praktis Saya kan punya kantin Mas Saya ini orangnya kan pelupa Loh, ini bukannya kakaknya Jel? Jel? Ini Jel lah Tapi kok punya kantin kayak tetangga saya namanya Iin? Iin, iya Iin mah orang gini Iya, iya, iya Terus gak Ini kakaknya kan? Ini bukan Iin kan? Iya, ini kakak aku Jel, aku kurang percaya sih, Mas Padahal diinip banget loh Tapi yang punya Ayo geledah aku, geledah aku Gledah aku Oh, iya Oh, iya Oh, iya Oh, iya Oh, iya Oh, iya Gak percaya banget sih Itu loh Kalau Mas Andi percaya kan Mas Andre Percaya Anteng banget, Mas Saya percaya, saya percaya Percaya, percaya Siapa nama saya? Jel Oh, tuh Tau Iya, iya Terus maksudnya ini apa? Panjangannya tau gak, Le? Apa? Jel langkung Ah, kembali lagi Pasti kalian gak bosan ya Tak bosan, tak bosan, tak bosan, tak bosan, tak bosan Menemui kalian Menemui kalian Oke, ini udah ada banyak pertanyaan ya Jadi buat kalian silahkan yang mau bertanya Bisa langsung ke twitter At ini underscore talkshow Ini udah ada beberapa pertanyaan Best of ini talkshow tanya Nah, pakai hashtagnya itu ya Best of ini talkshow tanya Kemarin udah ada yang nanya sama saya Kira-kira yang paling gampang mengeluarkan uang Untuk hal apa? Untuk hal apa? Oke, buat Andre jawab tuh Yang paling pertama ya kita sedekah dulu Itu wajib gitu kan Kita kasih Kedua, biasanya cicilan Cicilan, ya Itu harus prioritas utama Karena udah kewajiban Wajiban, kalau gak ntar kita datangin dep Gimana? Itu, dep kolektor Hah? Dep Henry Gampang Iya, seperti itu Baru yang lain-lain Nah, itu Sama halnya dengan Andre ya Tapi ada lagi yang paling gampang Itu adalah ketika anak minta sesuatu Nah, itu Nah, istri minta sesuatu Nah, itu paling gampang ngeluarinya Bisa tiap hari tuh Bisa tiap hari Tapi ya memang itu tugas kita Seorang laki-laki untuk memberikan kipayah Napkah kepada anak dan istri Tapi kita juga gak selama-selama akan ngeluarin Kita juga harus tahu dulu Pengeluaran ini untuk apa Untuk apa, dimana, bersama siapa Dengan siapa Nanti kita akan kembali lagi Karena kita sekarang mau rehat dulu Kita mau mengulangkan uang dulu Iya Di sini aja Terima kasih Terima kasih telah menonton